Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman hari ini aku mau tutorial bikin Sambal pete Nah apa aja sih ini bahannya Bahannya sederhana banget ya teman-teman Dua papan pete Terasi Cirebon Ini Terasi Cirebon ya teman-teman Terus Cabai rawit Daun jeruk Satu buah saja cukup Kemudian Empat siung bawang putih Tapi bawang putihnya gede-gede ya Dan delapan bawang merah Kecil-kecil Juga tomat Nah gimana sih nih cara bikinnya Ikutin terus ya Cekidong Nah bahan-bahan ini Nanti teman-teman jangan lupa dicuci terlebih dahulu ya Jadi pertama-teman adalah Kita cuci bahan-bahannya terlebih dahulu Setelah dicuci bahan-bahannya Bawang merah, cabai rawit, bawang putih, dan tomat Kita goreng terlebih dahulu Nah jika sudah dicuci Bawang merah, bawang putih Cabai rawit, dan tomatnya Kita goreng terlebih dahulu ya teman-teman Gorengnya setengah matang aja Kalau udah setengah matang Kita angkat deh Kemudian nanti kita ulek langsung Nah jika sudah digoreng setengah matang Siapkan garam secukupnya Kemudian gula merah secukupnya Kurang lebih seperempat gandu ya Kemudian terasi cirebon Ini dia nih yang bikin enak Terasi cirebon Nah ini nih terasi cirebonnya nih Terasi cirebon Love Nah kalau sudah lengkap Bahan untuk sambalnya Kita ulek deh Bismillahirrahmanirrahim Biar enak teman-teman Baca bismillah dulu ya Kita ulek seperti ini Sambalnya Kita ulek terus Sampai lembut Sambalnya ya teman-teman ya Masih belum lembut Yang merata Kita lembutin deh Sampai rata Nah jika sudah lembut Seperti ini Kita siapin deh Potongan petenya Kecil-kecil ya Jangan lupa juga Jangan lupa juga Wajan Yuk kita goreng lagi Yuk kita goreng lagi Kalau sambalnya udah halus Kayak gini nih Terus petenya udah diiris tipis-tipis Kecil kayak gini Sama daun jeruknya Kita goreng deh Sambalnya Yuk kita goreng dulu Nah jika selamanya sudah halus Teman-teman Sekarang kita pada tahap Penggorengan Jangan lupa juga Jangan lupa juga nih Si jagoan kita Masukin Yeay Petek Aduh Bener-bener nih Favorit banget teman-teman Petek Siapa yang favorit Petek Nanti Jangan lupa komen ya Di kolom komentar Kita masukin deh Peteknya Kesini Sama daun jeruknya Nah Jika petek Dan daun jeruknya Udah masuk semua nih Kita aduk-aduk Teman-teman Kalau sudah ngaduk gini Jangan lupa deh Kita cobain dulu Apakah kurang asin Kurang manis Atau Udah pas Kita cobain dulu ya Lihat deh Enak banget nih teman-teman Nah pas tadi aku cobain nih Kayaknya ada yang kurang apa gitu Tada Kita kasih Masak Kerasa sapi Yeay Kita kasih Masak Kerasa dikit aja ya Biar gak terlalu asin Kayaknya enak banget nih Hmm Jika sudah mateng nih Sambalnya Teman-teman Kita matiin deh Kompornya Terus Angkat deh Hmm Hmm Enak banget nih Sambal pete Tada Teman-teman Ini dia nih Sambal petenya udah jadi Enak banget loh Tadi aku udah nyobain Semoga bermanfaat ya teman-teman Jika bermanfaat Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Lihat deh Sambal pete Terasi Cirebon Pakai Daun jeruk Yeay Enak banget Selamat mencoba di rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo teman-teman Sekarang aku mau mereview Sambal pete Terasi Cirebon Kita cobain dulu yuk Lihat ya teman-teman Ini Hmm Petenya Sambal terasinya itu wangi banget Lihat-lihat Nah ini Kelihatan gak sih Kelihatan gak Bentar Nah ini Ini dia Ini dia Sambal petenya Ya ampun Aku cobain dulu ya Aku sandingkan dengan Ayam goreng Dan Tempe goreng Ini Tempe gorengnya Pakai bumbu Rebusan bekas ayam Aku cobain dulu ya teman-teman ya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma Bariklah Nafim Marazaktana Wakina Azaban Lihat deh Bismillahirrohmanirrohim Allahumma Bariklah Nafim Marazaktana Wakina Azaban Oh iya teman-teman Ini aku pakai tangan kanan ya Aku makanya pakai Kamera selfie Jadi Terkesan kayak aku pakai Tangan kiri Tapi Sebenarnya pakai tangan kanan Seger banget Temen-temen Ya Allah Masya Allah Petenya Nah lihat deh Petenya Yang Favoritin pete Boleh dicoba di rumah ya Karena enak banget ini Masya Allah Enak banget Pedasnya Enggak terlalu pedas Emang sengaja Karena aku Enggak suka Pedas Jadi Pedasnya sedang Petenya itu dibanyakin Jadi Jadi enak Beneran Ini enak Banget Temen-temen Parah Enaknya ini Lihat Sambal pete Masya Allah Enak banget Lihat deh Sambal ya Uhu Petenya Temen-temen Karena temenya ini Direbus pakai air Bekas rebusan ayam Jadi temenya juga enak banget Temen-temen Masya Allah Siapa yang favorit pete Kayaknya disini Recommended banget Pertanya lagi Temen-temen Aku mau ngambisin dulu Makan Semoga Video tutorial Membuat sambal pete Terasi cilbon ini Menginspirasi temen-temen Di rumah Oh iya Wangi daun jeruknya itu Kecium banget Wangi banget Dan Tentunya Enak banget Terima kasih temen-temen Udah nyempetin nonton Video ini Jika bermanfaat Jangan lupa Like Comment Di kolom komentar Dan Subscribe Bagi yang belum Subscribe Oke deh temen-temen Itu tadi Tutorial Cara membuat Sambal Pete Terasi Cirebon Ditambah Irisan Daun jeruk Enak banget Pokoknya rasanya Semoga Menginspirasi ya Terima kasih banyak Sudah nyempetin Nonton video Kali ini Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe Bagi yang belum Subscribe Bagi yang sudah Subscribe Jangan lupa Nyalakan tombol Lontennya Terima kasih temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih temen-temen